Sajian lebaran identik dengan sajian berbahan dasar daging sapi maupun ayam yang dimasak menggunakan santan. Paduan tersebut berbahaya jika dikonsumsi berlebihan oleh penderitaan kolesterol maupun tekanan darah tinggi. Apalagi daging berlemak tinggi dapat menimbulkan kadar kolesterol naik secara drastis. Untuk itu, masyarakat perlu waspada dan hati-hati dalam mengkonsumsi sajian saat lebaran. Agar terhindar dari penyakit tekanan darah tinggi maupun kolesterol, karena kedua penyakit ini dapat sewaktu-waktu mengakibatkan komplikasi serius pada kesehatan. Seperti yang dijelaskan salah seorang ahli Gizi Yuni Lestari, ia menyarankan konsumsi daging maupun masakan berlemak harus dibatasi dalam sehari. Selain itu, saat mengkonsumsi daging harus diimbangi dengan mengkonsumsi makanan pendamping seperti sayuran dan buah-buahan. Daging yang khas yang lemaknya nggak ada, terus dibatasi juga jumlahnya, artinya jangan terlalu banyak. Kayak yang tadi, daging yang nggak ada lemaknya, maksudnya daging tanpa lemak dibatasi satu potong aja sekali makan. Yuni mengajurkan agar penderitaan kolesterol maupun hipertensi untuk menghindari konsumsi daging berlebihan, terlebih daging dengan lemak tinggi. Karena kedua jenis makanan ini dapat memicu naiknya tekanan darah dan kadar kolesterol.